Intro Kepada Sang Merah Putih Horbun, gerak! Indonesia! Intro Indonesia Emas 2045 Satu abad Indonesia Merdeka Kejayaan atas bangsa harus ada di panggung Karena kita bisa Karena kita mampu Karena kita Indonesia Harapan saya untuk Indonesia di tahun 2045 Lebih mengutamakan produk dalam negeri lah Kalau bisa daripada kita produk luar negeri yang kita utamakan di Indonesia Pendidikan lebih bermutu Lebih bermanfaat dengan biaya yang lebih murah Indonesia menjadi negara yang lebih maju dibanding sekarang Bukan negara berkembang lagi Harapan saya dalam 100 tahun Indonesia Kita semua merasa aman Tidak ada saling curiga satu sama yang lain Dan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Meropi Di bentuk manusia itu Dia bisa kelola Apa yang ada pada pikiran dia Atau kelola pertumbuhan ekonomi Apa yang dia bisa kembangkan hidup Cita-cita harus diwujudkan Meski perjuangan tak semudah membalik telapak tangan Setiap generasi Ada tantangan tersendiri Perubahan bisa jadi ancaman Bergantung tindakan Juga kebijakan Konflik dunia Nyata Tantangan ke depan Di bidang politik Konflik horizontal masih cukup rentan Memicu ketegangan di tengah masyarakat Di bidang ekonomi Ketimpangan dan kemiskinan Harus menjadi perhatian Sedangkan di bidang keamanan Teror nyata menjadi ancaman Arus informasi Berpotensi menjadi konflik berkepanjangan Masyarakat Indonesia menyaksikan Memimpin bangsa sebesar Indonesia Penuh tantangan Dan harus dipersiapkan Pemimpin harus kaya pengetahuan Pemimpin harus syarat pengalaman Berbekal ilmu dan pengalaman Susilo Bambang Yudhoyono Mendirikan The Yudhoyono Institute Lembaga yang didedikasikan Untuk menyambut usia emas kemerdekaan Meletakkan dasar kapasitas Yang dibutuhkan Pemimpin-pemimpin masa depan Deteria pemimpin yang saya mau Itu yang pasti amanah Sisioner Pemimpin yang betul-betul memahami Pancasila Pemimpin yang tegas Pemimpin yang cerdas Pemimpin yang bisa mengayomi seluruh elemen masyarakat Muda adalah kekuatan Pikiran dan tindakan Kematangan Berbanding lurus dengan kesiapan menghadapi tantangan Sebagai wujud pengabdiannya yang baru Kepada bangsa dan negara Agus Harimurti Yudhoyono Memimpin The Yudhoyono Institute Sebagai jembatan menuju generasi Indonesia Emas 2045 Berangkat dari pengalaman Memimpin pasukan dalam tugas operasi militer Di dalam dan luar negeri Selama 16 tahun Dilengkapi dengan pendidikan Di beberapa universitas terbaik dunia Agus Harimurti Yudhoyono Membuka ruang bagi insan pilihan Untuk turut berdiri di barisan terdepan Menyongsong kejayaan Indonesia Terdepan dalam mencetak pemimpin muda Yang memiliki konsep, pemikiran, dan juga aksi nyata Untuk menghasilkan solusi terbaik bagi bangsa Kebesaran nama Indonesia Adalah rangkaian sukses seluruh pemimpinnya Penghargaan tertinggi bagi bangsa Adalah melanjutkan pencapaian Dan menjaga kebutuhan Indonesia Memanggil segenap generasi muda bangsa Tanggung jawab pembangun negeri Ada di bundak generasi terkini 2045 saya siap Saya siap Saya siap Saya siap Saya siap The Yudhoyono Institute Bersama menuju Indonesia Emas 2045 Sampai jumpa